Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas tua? Alhamdulillah ya hari ini Bu Muna Bisa bertemu lagi dengan kamu semua Yuk sebelum kita belajar SPDP Kita berdoa dulu ya Sika berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Robi zidni ilman Warzukni fahman Ya Allah tambahilah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Anak-anakku hari ini Ayo kita membuat tempat pensil dari bahan alam SPDP level 2 Buku pakai tematik 2C halaman 109 Silahkan ya yang belum silahkan diambil buku paketnya Pertama siapkan kaleng bekas Bagi yang tidak memiliki kaleng bekas Bisa diganti dengan kotak bekas Bumunah menggunakan kotak bekas Bumunah menggunakan kotak bekas Karena Bumunah tidak memiliki kaleng Terus apa lagi? Ada tas HPS Lem, gunting, pensil, dan biji-bijian Biji-bijian yang Bumunah punya di rumah adalah Biji jagung, ketumbar, dan kacang hijau Atau kalau kamu boleh apa saja ya Yang ada di rumahmu Jadi tidak usah beli Selanjutnya Silahkan Buka buku pakai tematik 2C halaman 109 Bagaimana cara membuatnya? Pertama Lapisilah bagian luar kaleng dengan kertas HPS Atau kotak ya Anak-anak ya Kalau kamu gabungnya kaleng Lapisi bagian luarnya dengan kertas HPS Selanjutnya Gambarlah permukaan kertas Sesuai keinginanmu Kalau di buku paket Adalah gambar bunga Kalau kamu gambar apa nak? Selanjutnya Olesilah kertas bergambar dengan lem Tempelkan biji-bijian pada gambar Tempel tempat pensilmu sudah jadi Letakkan pensil dan alat tulis lainnya Di tempat pensilmu Kalau gambar bu guru seperti ini Nah ini tempat pensil bu guru Kalau tempat pensil kamu seperti apa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya